Kocan, jenengkan, ngapur setelah kejadian yang benar seperti apa, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Saya sadar di rumah sakit, Pak. Talang sopir damtrak bergetar saat dicecar awak media tentang kronologi peristiwa. Momen tersebut terjadi saat tersangka kecelakaan maut itu dihadirkan dalam rilis kasus tersebut pada Senin 12 Juni 2023. Kecelakaan yang menewaskan tiga penumpang mobil itu terjadi di Ngalian, Semarang. Atas kecelakaan itu, polisi menetapkan sopir damtrak berinisial MR sebagai tersangka. Saat dicecar awak media, terlihat tangan MR bergetar sambil menjawab berbagai pertanyaan. Dalam kesempatan itu, MR mengaku dirinya bersalah atas peristiwa kecelakaan maut tersebut. MR mengatakan bahwa rem tidak berfungsi saat truknya melaju di jalan turunan. Saat ditanya awak media soal kabar bahwa MR kabur selesai kecelakaan terjadi, dirinya menjawab bahwa hal itu tak benar. Diketahui kecelakaan itu terjadi di jalan Prof. Hamka, depan KCP Mandiri, Ngalian, pada Rabu 7 Juni 2023 siang. Truk melaju tak terkendali dari arah atas menuju jeraka hingga akhirnya menabrak mobil box di depannya. Truk kemudian oleng dan menimpa mobil Akiah yang ditumpangi empat orang. Sebelum turunan itu sudah tidak berfungsi ya? Masih. Masih berfungsi? Ini tidak berfungsi di mana? Di jalan TKP berapa meter? Atas sedikit pembengsin, Pak. Nah itu kan di metron disebutkan penjanganan kapur selesai jajan yang benar seperti apa, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Saya sadar di masa itu, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.